Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Pekiranmu dibujui, pengetahuanmu ditutup-tutupi, gitu loh. Dan itu berlangsung sampai saat ini. Ojo, di rumah saya, londok itu sampai saat ini. Masih menjernih londok saat ini, ada koalisi, ada sekutu. Jadi, kalau ada koran, kalau ada kampus-kampus, buku-buku, itu ada kudukan roh bahwa 70% dari itu semua adalah yang dibujui. Dibujui, termasuk perang bubat, pararaton, yang disiputa. Jadi, awakmu dibujui, bahkan saat ini-saat ini dibujui. Ada PKI, ada isu, itu, itu sehingga ada di sini. Kalau emakmu dicolong, untuk menini ada orang mengerjajan dengan awakmu, padahal sehingga mengerjajan itu, kalau ada orang mengerjajan, ngomong, 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 ya. Jadi, ojo, goblok-goblok, ngemen, ya. Sampai hari ini, penjajan itu sampai hari ini, bahkan sekarang lebih parah dan lebih canggih penjajan kepada kita semua. Seluruh perpolitikan nasional, isunya apa, kok ngini, maring kok ngunu, itu semua ojo, percaya. Karena sebenarnya yang bikin mereka sendiri. Kan diomongnya, ojo, PKI, PKI, PKI itu, mergokon cek nolah, terus ojo maling melbu, kan, garo. Ini, rik, gampangkan, rik, ya. Ini, awakmu gak usah menyelidiki sampai, sampai saat ini, cuma, ojo gampang dibujuk. Ojo gampang percaya. Mocok ini dilet, mocok ini diuntal. Mending gak usah ruh. Kita nyambut gawih ke anak bujuku, terus, seakan dua ku, yang dilakukan Pak Agus, Mas Ayu, adalah perlawanan informasi. Mergok 70 persen singkok sinau nilai sekolah, termasuk buku-buku resmi dari Dignas. Dan baga-baga serangan saya, Mas Ayu, itu semua adalah hasil dari manipulasi fakta sejarah oleh penjajah. Gampang ini ngunulah. Ojo mureng-mureng setelah. Gitu ya, jok mureng-mureng. Nanti kanan ini jok mureng-mureng. Kau itu di bojok, malah cinta kalau sing bojok. Buelan ini, ente anak suka yang mureng-mureng. jadi, ini belum tentu, yang bener yang mana, didalai terus sing orisinal. Sebab, semua itu, apa namanya, semua itu, yang Anda kenal sekarang itu kan, mulanya aku mau takkan, luangkau ini kundul mojo pahit, kok enggak enggak negara, gak nerus no mojo pahit, gak nerus no mataram, kok kan nerus no londo. Berarti pemerintah musa itu, nama alam pikiran londo. Saat ini londo kerjasama kalau Arab, kerjasama kalau Israel. Terus, kalau dikongkau ini, ngelak-ngelak Iran siah, merga siah itu, Iran itu, gak bisa dikalahkan kalau Amerika kalau Israel. Sementara yang membiayai Perdana Menteri Israel adalah, dana-dana dari Arab sendiri. Dan seterusnya, macam-macam lah, rek. Nah, awakmu gak usah mikiriku, wang utangmu jika. Tetapi, wang ojo garuh, wang ojo garuh, ojo garuh, dibujui, wang ojo garuh, jadi ini gak kagetan, gak gumunan. Beliau terus menghimpun, mana yang benar, dan seterusnya, akan kita cari terus-menerus. Karena anak-anak muda sekarang, misalnya, berita tentang mojo bagi itu, macam-macam. Kita cari bareng-bareng. Onok Singarani, misalnya, Mas Ayu, ada tahun-tahun kosong, 14, eh, 1398, sampai 1502, misalnya. Terus, apa yang jenis ini? Sirno Ilang Kertaneng Bumi, Sirno Ilang Kertaneng Jawi, satu itu kita cari terus. Onok Singarani, mojo pahit itu, gak hancur, mojo pahit itu, disengit, dikubur, oleh sesepuh-sesepuh, dan orang-orang sakti, karena tahu, tidak akan bisa menahan, perampokan-perampokan, dari Eropa, misalnya, dan seterusnya. Girindra Wardana Kediri, memang tidak pernah, takluk kepada mojo pahit, selama ada, ya mas ya, tidak pernah. Mereka tetap, jadi ke diriku, itu bagian dari mojo pahit, selama ada mojo pahit. Jadi begitu, mojo pahit lemah, diserbu, di Entekno, kemudian, onok gubernur, yang jenisnya, Nyulaiwa, gubernur mojo pahit, setelah lemak, sudah berdiri, mergau nyulaiwa, dikongkon rakyat, bangkit, kembali mojo pahit, gak iso-iso, akhirnya dipateni, diwekaro rakyat. Nah, benar yang dikatakan Mas Ayu, menurut saya, tidak pernah ada urusan dengan Islam, hancurnya mojo pahit itu, pernah terjadi salah paham dan bentrok, yang membuat anaknya Brawijaya V yang kedua, yang kemudian jadi, waktu itu jadi pangatnya mojo pahit, tawur, membunuh, bapaknya, Sunan Kudus, yaitu Sunan Ngudung, ini, ini, kedasatan Jawa. Jadi bapaknya, sebenarnya terus mati, oleh pangatnya mojo pahit, tapi tidak karena perang politik, karena kesalah, tapi karena kesalahpahaman. beberapa saat kemudian, Sunan Kali Joko, malah mengutus Sunan Kudus, dengan, sembilan orang, apa namanya, prajuritnya, membawa pasukan, dengan, pakaian putih-putih, bendera putih, dan kuda putih, datang ke mojo pahit, untuk, memberikan suratnya, Sunan Kali Joko, kepada Brawijaya V, dan suratnya itu, isinya adalah, menyatakan, bahwa rombongan, yang dipimpin Sunan Kudus ini, memaafkan, terbunuhnya, bapaknya Sunan Kudus sendiri, dan tidak mempersoalkan, bahkan kemudian, mengajak untuk bekerja sama. Dan pada saat itulah, mulai banyak orang-orang, keraton mojo pahit, yang masuk Islam. Sampai akhirnya, Bu Juni, Brawijaya, yang paling ngayu, yang diimul Bu Islam, terus dipegat, karena Brawijaya, terus dirabi, karena Sunan Kudus, sampai akhir hayatnya. Jadi, kalau ingin, dari Bu Juayu, cara ini adalah, dari Brawijaya, ini contoh saja, benar tak kasih, tak ngomong, gurung mesti lah, gurung mesti. Kalau seorang anak, Ibrawijaya, Piroy, gurung isa, tidak bersisih kok, sing aku rus, satu sepitulas. Anak itu, satu sepitulas. Raden Patah itu, kalau dasar, anak ke 18, atau ke 12, aku lali. Pak Ngapekku, cacatnya Raden Patah, itu anak nomor 2. Pak Ngapekku, bin, bedul negoro dari Mojopayet, terus, tidak kerajaan, kesultanan di, gelagah wangin temak, terus, tidak kerajaan, kesultanan temak, terus, dia juga jadi pangap di temak, tapi setelah 2 tahun, dia pensiun, karena sangat menyesali, dia telah membunuh, bapaknya Sunan Kudus, sehingga akhirnya dia pensiun dini, pergi ke daerah selatan, di daerah Bantul, Yogyakarta, beliau disana, menyepi, bertapa, dan zuhud, menyebut dirinya, Panembahan Budu, dan sekarang Anda bisa, datang ke makanya, Panembahan Budu. Itu macam-macam ceritanya, tapi teman-teman sekalian, itu semua kita cari bersama-sama, tidak, tidak usah, bengkeringan, dising bender, jadi duduk sopoh yang bender loh ya, apa yang bender, jadi ojoknya lah, nolongi, apa ini aku bender tagak, ditolongi bareng-bareng, ini kan berdoa-perdoa pada sopoh yang bender, sitok-tok, yang bisa cekal, yaitu kanjeng Nabi Muhammad, s.a.w. ini mungkin salah, ini kanjeng Nabi gak mungkin salah, karena beliau maksum, dijaga secara total oleh Allah s.w.t. Kemudian, Mari Mojopay, di manipuler Belanda, bahkan di depannya dimanipuler, setelah Mojopay dimanipuler dengan perang bubat, belakangnya dimanipuler melayukin Arok, sehingga kita tidak punya tokoh lagi, kita tidak punya kepercayaan diri lagi sebagai orang Jawa, dan itu memang cara mereka menjajah kita, sampai saat ini, sampai saat ini loh, kalau ini gak nguh, presiden, sehingga teman-teman yakin ada yang benar, Bung Karno dilok-lokno, Pak Harto dilok-lokno, Gustur di Ngersulani di Paitu, Habibi di Nyek, SBY gak jelas, Megawati mbohya apa, kan gitu kan, saya ini tambah nemen, bu ini presiden, bu Dudu, jadi kita itu tidak pernah punya keyakinan, terhadap apapun saja, aku gak, aku gak, aku gak mempersoalkan apa-apa, saya sedang mempersoalkan, ayo ngolek sesuatu, sengsak bener-bener, sengsai-sengsani, tapi bukan berbedaan kepada siapa, berbedaan kepada apa, sekarang terakhir aku gak informasi, seluruh kerajaan tadi, Onok Mojokerto, Nyombang, aku Dewi Nyombang, aku bagian dari Mojokerto, ini masih, baru nanti, awal, awal, abad, iya, awal abad 20, baru menjadi kabupaten sendiri, itu ada ceritanya sendiri, dan seterusnya, tapi gak perlu, dek ini, merugui kini Mojokerto, gandik Nyombang, tapi kan anda tahu, kemudian sampai ke Demak, kemudian ke Pajang, kemudian Pangeran Benowo, menyepi, kemudian diambil alih, oleh anak, apa tadi mas, istilahnya mas, Panemban Senopati itu, istilah sampean mau, Nyabai Loring Pasar, dan itu dari Mojokerto, itu kayak pang ya, pang cilik, duduk, duduk, duduk wite, dahan pun tidak, dia cuma ranting, jangankan dengan Mojokerto, wong dengan, Sultan Trenggono, dan Mas Karebet saja, dia, apa namanya, priayi yang agak jahat, jauh dari pohon, nah dia yang kemudian, memimpin Jawa yang terakhir, meskipun konstitusinya, sudah beralih dari, Hindu Buddha, menjadi Mataram Islam, nah singkat kata, Mataram Islam ini kemudian, dari Senopati, sampe Sultan Agung, sampe Amangkura, terus, sampe akhirnya, perjanjian Giyanti, sampe Dati, keraton Pakubuanan, dan Hamungkubuanan, kemudian Mangkunegaran, dan Pakualaman, ya gitu ya, silahkan klik tombol subscribe, dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng, supaya tidak tertinggal video seputar misteri, dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga, jika sahabat menyukai video ini, Sampai jumpa di video selanjutnya,